Halo YouTube, ya hari ini saya akan unboxing dan sedikit review tentang IPv8 IPv8. Ya oke teman-teman, ini dia IPv8 IPv8 warna hitam, OLED OLED Screen Display, mini USB charger, dual 1650 baterai, box mode kit, tapi ini sebenarnya bukan kit ya, karena isinya cuma modnya aja, ini Pioneer for you, ini-ininya Pioneer for you lagi, sini keterangan di belakangnya, made in China, this is not a toy, oke kita buka aja langsung, ini, ada ini, user manual, bisa di-pause kalau mau baca, directly charging, berarti bisa di-charge ya di mod ini, oke, ya gitu, langsung, ini modnya, sertifikat pas, dan USB charger, kita singkirin semua, ini dia modnya, Firing button, button up, button down, lambang Pioneer for you, baterai backdoor nya, plus minus, ya gitu lah, sini ada pengamannya buat kalau kita salah masang baterai dia nggak nyala ya, tik tik tik, tik tik, oke, langsung kita pasang baterai, kita pasang baterai, plus di atas, minus di atas, nyalainya lima kali, 2G Fatma, ABV8, button up button down, volt kalian, om kalian, dan ini jumlah puff kalian, jadi jumlah, jumlah puff ini, kalau kalian cabut baterai, bakalan ngereset ke 0 lagi, terus, jadi, tekan 3 kali buat ngelock, 2G, hop, nggak bisa di apa-apain, 3 kali lagi buat unlock, 2G, unlock, pencet 5 kali masuk ke menu, 2G Fatma, sistem on, kalau pencet kanan atau kiri, bakal, off, pencet power lagi, berubah ke mode power, pencet lagi, firing nya, version nya, chip nya, balik lagi ke exit, exit nya itu gini, nah exit, 2G Fatma, nah, modenya ini dapat, Joule sama power, yang Joule kita coba, kita, celsius, atau Fahrenheit, celsius, sampai, oh, sampai, sampai 300, oke, kita klik lagi, terus, ini milih coil nya, Nikrom, Titanium, Essence List, X X Pure, manual TCR, oke, kita coba klik aja, oke, exit, on, nah, ke Joule, berikutnya, berikutnya, transitioning, 120 Joule, 2G Fatma, menuju lagi, kita Fahrenheit, pilih lagi koilnya dan kembali lagi ke version exit on karena saya newbie saya pakai power watt aja kita ubah lagi tunggu agak padma ini power mode power aja coy newbie oke exit on ini dia untuk pencetan-pencetan lainnya nggak ada ya Oh ini ini sama ini power abad sama power down di tekan bareng bakal jadi set resistance udah gitu aja yang lainnya nggak ada ini juga ini nggak bisa tuh nggak bisa power firing button sama button down juga nggak bisa nggak bisa kan dan ini bedanya sama IPv6x itu IPv6x itu pada wattnya ini sampai 230 kalau IPv kan kalau nggak salah sampai 200 buat aja terus ada tambahan apalagi gitu terus sama yang saya tahu ada tambahan lognya di sini kalau IPv6x kan nggak ada lognya itu nah jadi ini lebih update dikit dah padahal baru keluarkan itu IPv6x itu berapa bulan langsung keluar IPv8 ini IPv8 tuh susah banget dah 55,5 asyik oke oke ini led ini agak kelihatannya ini gampang lupas cuy dan nggak ada fan hole di sini cuy mana fan hole ini kelihatannya bukan fan hole nih ini buat buka baterai kali ya jadi mod ini gampang panas dan kata-katanya sih bisa dicat di sini mungkin tapi nggak bisa disambil dipakai kita pasang atomizer kita tes delaynya tetes dari tes itu tes 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 55,5 Watt 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 pencet 1 1,2,3 1,2,3 1,2,3 kalau menurut saya orang awam ini memang tidak deal cuma persekian sekian detik 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 jumlah puffnya tidak keluar 1,2 2,2 itu jumlah puffnya dan itu tadi sedikit unboxing dan reviewnya sekarang kita akan coba lihat seberapa ngebul uapnya cus kita akan tes uapnya saya main di 55,5 Watt tetap dapat ohmnya 0,22 Ohm 3.49 Volt dan 55,5 Watt oke kita tes 1,2 selamat menikmati selamat menikmati